Halo teman-teman, kembali lagi di channel Roda Kencanaba Di video kali ini, kita akan mengulas bahan yang cukup populer di kalangan pencinta otomotif yaitu ada Sailun A3Zero dan Acelera tipe PIR Keduanya dikenal memiliki performa yang baik di jalan Indonesia Tapi, mana sih yang lebih unggul di antara kedua ini? Mari kita bandingkan kedua brand ini Pertama, kita akan kenalan dulu dengan masing-masing ban Di sini yang pertama kita akan berkenalan dengan Sailun A3Zero Nah, Sailun A3Zero ini adalah ban yang berasal dari Cina dan telah banyak digunakan untuk kebutuhan harian hingga performa Ban ini dikenal dengan daya cangkram yang baik dari kondisi di jalanan basah maupun di jalanan kering Di sisi lain, kita ada Acelera tipe PHIR ya, bukan PHI Produk ini asli dari Indonesia Yang kini makin dikenal di luar negeri juga Acelera menawarkan harga yang bersahabat dan performa yang cukup mempuni Oke, kita mulai dari performa di jalan kering Yang pertama, kita akan mereview Sailun A3Zero Memiliki pola tapak yang dirancang untuk menambah traksi di jalan kering Sehingga memberikan stabilitas yang cukup baik saat berakselerasi Ini sangat terasa saat kita menikung di kecepatan tinggi Lalu, selanjutnya Ada Acelera tipe PHIR Acelera tipe PHIR ini juga tidak kalah dengan desain tapak yang lebih sporty Namun memberikan cengkraman yang kuat di pemukiman aspal yang kering Di pemukaan aspal yang kering Namun mungkin bagi beberapa orang, Acelera terasa sedikit lebih keras Tapi untuk performa, keduanya sangat layak digunakan Selanjutnya kita beralih ke performa di jalan basah Ban Sailun ini mendapatkan banyak review positif Karena cukup stabil di permukaan licin Tapak bannya didesain untuk menyalurkan air Dengan cepat sehingga mengurangi resiko aqua planning Sedangkan di sisi lain Acelera juga memiliki performa yang baik di jalan basah Meskipun sedikit kurang responsif dibandingkan Sailun Saat harus mengerem mendadak di genangan Tapi, untuk ukuran ban yang lebih ekonomis Performa masih bisa diandalkan Lalu, kenyamanan berkendara juga jadi salah satu faktor kita untuk memilih ban Nah, si Sailun Atrezo ini dirancang dengan teknologi yang mengurangi kebisingan Sehingga di dalam kabin terasa lebih senyap Ini penting untuk yang sering berkendara jarak jauh Nah, lalu untuk si Acelera ini Meskipun agak lebih keras Tidak terlalu mengganggu di dalam kabin kok Tapi kalau kamu lebih mengutamakan kandingan Mungkin merek Sailun tadi sedikit lebih unggul di sini Masalah kenyamanan berkendara ya Lalu, bagaimana dengan daya tahan? Banyak pengguna mengatakan bahwa Sailun Atrezo Bisa tahan dalam jangka waktu yang cukup lama Dengan pola tapak yang tidak cepat habis Walaupun sering digunakan dalam kondisi ekstrim Lalu, Acelera juga punya daya tahan yang cukup baik Terutama jalanan dalam kota Namun, untuk kondisi yang lebih kasar Mungkin Acelera memerlukan perawatan lebih sering Tapi, jika digunakan dengan bijak Keduanya sama-sama awet kok Dan bisa bertahan hingga beberapa tahun Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang harga Atau value for money Tentu, kita juga harus bicara soal harga Untuk ukuran performa dan kualitas Sailun Atrezo biasanya sedikit lebih mahal Namun, dianggap sebanding dengan kualitas yang diberikan Sementara, Acelera menawarkan harga yang lebih terjangkau Sangat cocok untuk kamu yang ingin ban berkualitas Tanpa menguras kantong Jadi teman-teman, mana yang lebih cocok buat kamu? Jika kamu mencari performa dan kenyamanan Lebih, mungkin Sailun bisa jadi pilihan yang baik Tapi, kalau kamu mencari ban ekonomis dengan performa cukup Acelera bisa jadi solusi Pastikan, pilihan sesuai kebutuhan dan gaya berkedara kalian Oke, sekian dari kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya